Intro Beberapa bulan lalu saya berkesempatan ke Kabupaten Pangkep, melipir sebentar ke Pulau Saugi. Di pulau berpenduduk sekitar 100 kakak itu, saya menyaksikan pengoperasian sebuah pembangkit listrik tenaga matahari. Panel surya dipasangkan, energi disimpan dalam baterai, lalu listriknya dialiri ke seluruh rumah penduduk. Tadinya penduduk di sana menggunakan genset untuk menerangi rumahnya. Mereka urunan membayar 4.000 rupiah semalam dengan nyala lampu dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Namun sekarang lampu bisa menyala dari pukul 6 sore sampai pagi. Biayanya hanya 20.000 rupiah sebulan. Pengelolaan pembangkit listrik itu diserahkan pada musyawarah warga. Model yang sama juga saya saksikan di desa Amdui, Raja Ampat, Papua Barat. Sebuah desa kepulauan berpenduduk sekitar 80 kakak. Desa yang sebelumnya hanya mengandalkan getah damar untuk penerangan, kini sudah bisa menikmati malam dengan cahaya yang cukup. Pemerintah Jokowi memang bermaksud meningkatkan ketersambungan listrik untuk seluruh masyarakat. Targetnya membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, butuh waktu dan biaya besar bagi PLN untuk menarik kabel, apalagi di pulau-pulau kecil. Solusinya adalah dengan cara membangun pembangkit di tiap desa terpencil tersebut. Bayangkan jika PLN harus menarik kabel melalui laut, berapa biayanya? Atau menyambungkan kabel ke wilayah terpencil yang hanya dihuni oleh beberapa kakak. Secara ekonomis, tidak mungkin dilakukan perusahaan BUMN itu. Pada desa terpencil lain, panel surya kecil dipasangkan per rumah. Nah, ini dilakukan misalnya di Wayengaban, Kabupaten Buru Selatan, atau di desa Sorita Tanga, NTB. Targetnya 2.500 desa terpencil di seluruh Indonesia yang selama ini belum tersentuh listrik bisa menjadi terang. Pemerintah Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 99 di seluruh Indonesia. Artinya, 99 persen wilayah Indonesia sudah dialiri listrik. Bisa saja target itu ditempuh dengan cara mudah. Misalnya dengan membangun pembangkit tenaga minyak. Tapi langkah ini sama saja menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Harga minyak dan ketersediaannya yang sulit bagi penduduk terpencil akan menjadi penghambat. Pemerintah justru memilih jalan yang lebih repot dengan mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. Sinar matahari yang berlimpah di negeri ini dimanfaatkan dengan baik. Begitupun dengan angin, panas bumi, atau uap. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga angin. Ada 30 kincir angin raksasa yang dioperasikan. Proyek PLTB Sidrap I ini akan disusul oleh PLTB Sidrap II. Pembangkit listrik tenaga angin juga dibangun di Janeponto, Sulsel, dan di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saya pernah mengunjungi areal PLTB Sidrap beberapa bulan lalu. Menyaksikan pekerja yang sibuk menyatukan berbagai perangkat raksasa. Kincir angin dan turbin diangkut dari pelabuhan Makassar melewati jalan, kemudian dirakit di lokasi. Proses pengangkutannya sudah ribet. Armada berbadan besar berisi perangkat raksasa itu harus melalui jalan yang berkelok. Jadi selain membangun pembangkit listrik, pemerintah lebih dulu memberesi jalan dari pelabuhan menuju lokasi kincir angin yang akan dipasang. Yang diuntungkan adalah masyarakat. Sudah listrik di rumahnya nanti tidak biadpet. Usahanya lancar. Jalan pun jadi jauh lebih bagus dan lebar. Entah kenapa belakangan kita sering terkaget-kaget dengan kemampuan Indonesia dalam membangun. Soal pembangkit listrik, tenaga terbarukan saja. Sepertinya sudah lama jadi wacana, tetapi realisasinya nol. Padahal kita sudah tahu nggak mungkin lagi mengandalkan minyak dan batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sebab pada waktunya, minyak dan batu bara akan habis. Harganya juga tidak menentu. Indonesia ini negara tropis. Sinar matahari melimpah dan gratis. Panas bumi dan angin juga gratis. Kekuatan alam berlimpah ini yang selama ini diabaikan. Alasannya, investasi yang mahal dan segala macam tetek bengek lainnya. Padahal sebenarnya cuma mau cari jalan gampang doang. Nyatanya alasan itu hanya karena kemalasan saja. Oke, investasinya memang lebih mahal ketimbang pembangkit minyak atau batu bara. Tapi toh bukan kendala juga. Justru ketika dioperasikan, biaya operasionalnya jauh lebih murah. Angin dan sinar matahari gratis. Buktinya pihak swasta yang berminat membangunnya. Toh pasokan listriknya nanti akan dibeli PLN juga. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ada di isi kepala pemimpin. Jika pemimpinnya tidak punya visi jauh ke depan, pembangunan kita hanya akan seperti tambal sulam saja. Butuh listrik? Beli genset atau bangun pembangkit batu bara. Memang murah investasinya dan saat itu masalah selesai. Tapi biaya operasionalnya selangit. Ketika harga batu bara melambung, kontinuitas pasokan listrik bisa terganggu. Proyek pembangkit listrik akhirnya mangkrak. Ini yang menjadi masalah dulu. Ada puluhan proyek pembangkit listrik dibiarkan jadi bangunan kosong dan besi tua. Duit negara terbuang percuma. Berbeda dengan angin dan sinar matahari. Memetiknya mudah dan gratis. Pasokannya setiap hari. Di Janeponto, selain pembangkit tenaga angin, juga sedang dibangun pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan kapasitas 2x130 MW. Dan PLTU Punagaya dengan kapasitas 2x100 MW. Pembangkit ini dibangun sendiri oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sulawesi Selatan. Di Sumatera Utara juga sedang dibangun pembangkit listrik tenaga air. Sungai Batang Toru dengan depit air melimpah akan dimanfaatkan untuk dijadikan energi. Targetnya akan menjadi suplai energi untuk pembangunan Sumatera. Pemerintah sadar bahwa untuk menciptakan energi, kita tidak lagi bisa mengandalkan solar atau batu bara. Suatu saat akan habis. Kita butuh mengembangkan energi terbarukan. Indonesia adalah surga untuk berbagai energi itu. Tinggal lagi bagaimana kreativitas manusianya. Sebab kita perlu memikirkan nasib anak cucu ke depan. Energi terbarukan menjamin kehidupan mereka nantinya. Tampaknya PLN sedang bekerja keras untuk mencapai target menyediakan 35.000 megawatt listrik buat Indonesia. Maju terus Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.